kembali lagi dengan saya Mada Karisma setelah kemarin kita bahas mengenai training session ke 5 dimana mold injection plastik secara detail beberapa sudah kita pelajari dari part 1, 2, 3 atau session 1, 2, 3, sampai 5 yang kemarin terakhir ini dimana ada mold design preparation lalu kita akan bedah satu persatu mulai dari mold layout, injection, cooling, dan ejection nah ini kita mulai yang pertama ada mold layout di mold design preparation langsung saja dimana pertimbangan, beberapa pertimbangan mengenai layout mold itu antara lain number of cavity jumlah cavity nya mau berapa gitu kan lalu ukuran mold untuk mesin injection nya versus ukuran mold versus injection mesin nya dimensi nya harus sesuai dengan apa yang kita punya injection mesin nya lalu ada project area versus mesin tonasi nya tonasi mesin nya lalu ada lalu juga kombinasi atau gabingan part plus volume dari runner nya lalu family tool dengan part yang berbeda-beda ukurannya dan juga volume nya lalu ada runner and gate yang berganti-ganti switch runner gate switch atau shut off nah disini mengenai mold layout yang kita harus kita ketahui itu penting dimana ada mold clamping dan baut yang langsung direct baut lalu ada distance between gear bar t-bar itu harus ada jarak antara t-bar lalu mode locking atau interlock lalu ada insert atau solid clip atau ada sprue plate dan laminate stuck nah ini ada beberapa mold design yang model layout nya ada tipe taper dan juga parallel interlock disitu ada runner gate dan atau shut off insert ada gambarnya kita bisa lihat ada self locking mold design dan beberapa yang ada di mold disini nah itu mengenai layout mold layout nya nah sekarang kita bisa lihat bagaimana ini dengan mold dengan insert mold with insert kita bisa lihat gambarnya dari samping karena mungkin undercut area-area undercut kita perlu adanya insert 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 seperti ini pastinya juga akan menggunakan sistem mekanik ada solid plate mold solid plate mold kita bisa lihat satu persatu gambarnya seperti ini lalu ada multi cavity mold jadi banyak sekali dalam satu mold itu ada beberapa part part partnya cukup banyak ini hasil partnya seperti ini seperti sendok seperti ini ini kita bisa lihat atau mirror langsung hasilnya atau family mold family mold itu dalam satu assembly tapi kita dalam satu injection nanti begitu kita inject itu mudah dalam satu produk part yang kita akan pasang lalu ini ada mold platen biasanya kita harus lihat secara main detail mengenai seperti itu di drawing gitu ini moldnya tapi ini drawingnya ukurannya lalu kita bisa lihat ada split dan laminate cavity plate atau sprue plate ini produk ini untuk section ya seal section ada tiga komponen satu dua tiga kalau ini saat menutup ini saat terbuka ini produk produk yang jadi nah itu untuk tipe mold layout nah mungkin langsung saja saya coba masuk langsung ke injection kalau tadi layoutnya kita masuk ke injection masih di mold design preparation nah untuk injection itu ada cold runner mold atau cold sprubus seperti ini gambar 2D nah di cold runner mold itu ada sprue dimension ini ada gambar untuk dimensi plus penjelasin ada location ring ada mesin nozzle ada sprue boost ini assembling lalu ada pull slack ada moving hub sprue pulley ejector pin ada big hub ini ada three common sprue puller nah disitu kita bisa lihat ada tiga ada annular ring ada reverse taper atau z-pin tipenya masing-masing ini gambaran secara umum mengenai cold sprue boost biasanya oke itu mengenai lalu ada runner ada runner ini untuk material masuk material masuk lalu dia akan menyebarkan ke setiap part mold nah disitu ada beberapa untuk tipe runner ada yang tipe base result itu full round runner jadi benar-benar lingkaran antara ini pasti ini antara mold core ataupun cavity itu runner akan setengah-setengah biasanya kalau kita lihat seringnya akan terjadi seperti ini yang full round runner lalu ada tipe yang lain dia hanya ada di cavity misal itu ada travisional runner trapezium jadi yang di core itu flat nanti lalu ada modifikasi travisional runner biasanya ditambahkan radius 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 lebih smooth atau ada half round runner jadi hanya setengah dari satu full round setengah lingkaran ini agak kurang baik lalu ada rectangular runner apalagi dengan rectangular ini apalagi tidak akan baik karena disini ada sudut ini batas parting ini beberapa hitungan ada circular cross section yang biasanya untuk full rounder itu D sama dengan S mark plus 1,5 mm itu nilai diameter runner yang kita dapatkan lalu kalau parabolic cross section artinya ini parting line artinya itu kalau di area bawah itu nilai W sama dengan 1,25 x D D itu dari hasil S mark ditambah 1,5 mm lalu kalau yang travisional cross section itu W nya 1 x 2 meter D nah mengenai masih di cool runner mode itu ada runner balance runner balance itu kita harus tentukan juga karena kalau kita asal itu pasti material yang masuk itu tidak akan sempurna kalau tidak seimbang lalu proses pendinginannya yang berbeda-beda akan membuat salah satu produk yang tidak akan terbentuk atau rusak biasanya gitu nah balancing itu perlu kita ketahui ada conventional runner ini dari sejak dulu itu mungkin sampai sekarang masih diterapkan ya lalu ada improve runner ini bercabang tapi satu-satu gitu ya tapi kalau yang ini ini lebih efisien karena runner-nya tidak terlalu banyak karena terlalu banyak runner juga akan per detiknya transfer material itu akan tambah lama gitu kan nah begitu dia transfer ke satu titik satu jalur dia akan mengisi 4 gitu kalau ini satu jalur hanya mengisi 2 atau satu bidang dia akan mengisi 1 ini akan mengisi 2 atau bisa 4 sekaligus itu untuk improve runner nah ini yang kita sebut namanya balance runner artinya dia tetap menjular untuk 2 jalur jalur yang pertama dia akan mengisi langsung ke tangga jadi langsung mengisi ke 1 2 3 4 8 produk daripada kita mengisi yang ini untuk 4 produk jadi hampir 2 kali lipatnya ini gambar gambaran mengenai runner balance ini ada 4 ada 6 tipe ada 8 atau yang lainnya kita bisa lihat disini untuk tipe-tipenya kita bisa terapkan disitu oke itu mengenai runner balancing nah untuk runner balancing yang lainnya itu cukup banyak sekali tipe-tipenya mulai dari A seperti ini yang silinder lalu bercabang seperti ini ini banyak sekali pilihan yang kita bisa gunakan tipe-tipe runner lalu untuk selain runner balancing ada balancing different part yang dimana balancing ini kita harus gunakan untuk tipe part yang berbeda-beda apalagi ukurannya juga berbeda yang dinamakan kita bisa gunakan runner restriction nah itu untuk menyimbangkan ukuran bagian yang berbeda dengan batasan runner ya nah kita bisa lihat ini produknya yang satu tinggi yang satunya hanya seperti flat atau bis gitu aja ini runner nya nah kita bisa lihat dengan beda dimensi ini yang besar volumenya besar cavity ini ada yang small kecil nah seharusnya yang kita lakukan adalah kita memperbesar runner bidang thickness nya ketebalannya harus lebih besar daripada din runner nah ini harus di perkecil nah di perkecil nya seperti apa itu kita bisa mengenal di balancing part with direct runner gitu ini ini yang menumpung kecil kecil ini menyeimbangkan bagian dengan tiret runner lalu juga setiap gate itu dapat menerima volume yang sama dan tekanan secara bersamaan itu biasanya seperti itu makanya semakin ke sini semakin kecil 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 ini gate runner yang besar lalu masih di injection tool runner mode itu ada balancing round part with direct runner yang menyeimbangkan bagian yang bulat dengan direct runner seperti ini ini ada flow in ada ini yang no balance ini yang produknya runner yang langsung memutar sini langsung mengisi ke beberapa bagian pengisiannya nah flow in flow innya dari sini flow yang masuknya utama dari injection mode langsung masuk tapi ini membagi di per poin-poin ini nah ini tidak balance pasti karena mengisinya dia mulai dari sini menyebar ke sini yang terakhir akan dari sini ini tidak akan balance yang balance adalah ketika kita dapatkan flow innya lalu dengan jarak seperti ini dia akan membagi dan semuanya akan merata itu gambaran menai balancing round path yang bentuknya rounding nah ada cool wheels dimana memungkinkan bagian-bagian yang dingin dari airan material itu terperangkap dalam sistem runner dan menghindarkan memasuki kebagian tersebut avoid to entering the part nah itu kita bisa lihat gambar nah yang kemungkinan akan avoid itu dimana kita bisa lihat ada di lingkar merah dan sini lalu cold runner cold runner gate tipe itu ada yang pertama tab atau edge gate ini yang kesini dari 2D tampilan samping ini tampilan isometri ini lebih ke dium seperti ini tab atau edge gate lalu ada tipe submarine atau tunnel gate seperti ini yang lancip ke bawah dia punya lebih kecil gambaran 2D lalu ada yang ketiga sub gate into Dpin tepat yang ditambahkan terambahan material lalu ada direct sprue gate dari sprue gate dia lebih kayak tirus lancip ke atas lalu ada fan gate justru lebih lebar untuk area yang mendekati produk tapi ini menuki ke atas ada takikan itu hubungannya juga bagaimana bidang-bidangnya yang tidak bisa dihindari misalnya kotak jadi harus lebih agak lebar agar bisa tercepat mentransfer material lalu ada film gate film gate itu benar-benar flat tapi ada takikannya tapi lebih tipis daripada yang ke 0.5 ini juga sama biasanya untuk flat yang lurus yang harus memungkinkan bisa mentransfer material dengan cepat ada banana atau horn gate yang bentuk seperti pisang tapi mengecil ini untuk gambar dagingnya lalu ada ring gate high gate biasanya untuk silinder silinder dan juga biasanya kita butuh produk yang untuk bidang luarnya itu harus sempurna jadi tidak ada bekas gate nya lalu ada dia dia prog gate ini kita bisa lihat ini nanti yang terbuang yang kuning ini nanti adalah produk lalu ada underhub gate biasanya menempel di atas atau di bawah seperti ini karena mungkin di area dinding sama area atas itu harus sempurna tidak boleh ada bekas gate nya kalau ada pin gate triplate tools dia menggunakan biasanya 3 plate jadi langsung di atas ini untuk menghindari area bawah dan samping tetap mendapatkan produk yang sempurna nah ini ada beberapa hot gate dan hot runner system ini yang tipe kecil medium big big grand bisa lihat untuk 4 hot runner ini lalu ada single hot tip atau hot shot yang single tapi langsung untuk part-part yang kecil mulai dari beberapa tiba lalu bisa can get direct untuk langsung masuk ke bagian part nya lalu bisa masuk ke sistem code runner atau harus menjadi pusat mall di lokasi mall tersebut nose proof to remove tidak ada bekas untuk dibuang terus waktu siklus yang harus lebih cepat itu menyebabkan kita harus memilih dengan benar dan tepat untuk single hot tip atau hot shot masih di single hot tip atau hot shot itu mengenai pendinginan di sekitar ujung panas itu yang sangat penting untuk menghindari akumulasi panas dari pemanas nozzle jadi yang mana merah itu nozzle nya jadi begitu nozzle itu masuk itu penting untuk kita untuk melakukan pendinginan secara cepat dan sesuai untuk menghindari yang tadi terlalu panas yang berlebihan itu membuat area area sekitar nozzle itu juga akan memanas agak sedikit bahaya dan juga akan cepat merusak part kita nah ini contoh mengenai gambaran yang mana merah itu hasil yang ini untuk nozzle nya nah perluasan thermal itu perlu dimodelkan atau thermal expansion itu butuh permodelan yang geometri nya atau dudukannya itu atau ujung panasnya itu untuk memungkinkan membuat ukuran yang berbeda saat panas dan juga dingin artinya disitu dia bisa saja mengembang ketika panas atau mengerut ketika mendingin sehingga kita harus membuat model yang sesuai dengan saat dia panas maupun saat dia dingin nah feature lesung pipit atau biasanya dibilang lesung pipit atau dimple feature itu dapat digunakan untuk membuat pocket di gatepoint di gatepoint pada bagian partnya dan menyembunyikan sisa dari ujung panas artinya disitu kalau warna merah kita bisa lihat ini adalah zoom dari bentuk ya ini ejector atau waktu pengisian gate nya atau nozzle nya lalu dia masih ada sisa gitu jadi ada kecil sekali memang kecil sekali ada sisanya seperti di ujung-ujung ini sisa kecil nah ini juga mengurangi batasan dari bagian dinding dari ujung perub nya nah sekarang bagaimana tip atau kiat-kiat yang untuk menghindari itu itu memungkinkan kita untuk membuat gate yang sangat kecil merubahnya menjadi sangat kecil dan sangat itu ya karena panas yang dihasilkan itu memberikan laju arian yang sangat tinggi sehingga untuk bagian bagian non-cosmetic part itu akan bisa mendapatkan lebih banyak lebih tinggi alirannya ini contoh ini hot tip ini koin seperti ini nah ini nozzle yang masuk lalu dia akan mengeluarkan material di sini hot tip dia pasti juga akan bertahan di sini membentuk suatu perlian lebih besar tapi kalau thermal gate yang dia ada radius ini kan lancip nah dia cenderung lebih stabil thermal gate lalu juga ada edge gate lalu ini ada beberapa multi cavity dan hot runner dengan sistemnya jadi runner nya masing-masing yang terpasang di area-area terbentuk sehingga bisa menyebar lebih merata beberapa produk yang untuk hot runner multi cavity lalu membiarkan membuat banyak rongga atau cavities dengan setiap rongga memiliki posisi gate yang langsung menuju produk itu tidak akan ada pemborosan bahan atau membuang bahan material yang berlebihan di runner dan gate nya nah efisiensi yang lebih tinggi dalam waktu siklus karena injection nya berjalan secara paralel artinya disitu ini cukup higher efisiensi karena cycle time itu dilakukan dengan gerakan injection secara paralel lalu juga lebih banyak konsisten dalam pembentukan geometri disebeli disejumlah beberapa cross atau across height number of cavity jadi jumlah cavity nya walaupun jumlah cavity nya yang tinggi itu cenderung lebih konsisten nah kecepatan kecepatan atau height speed volume yang masuk untuk sebuah unit production itu biasanya terjadi di beberapa komponen-komponen kecil itu kenapa kita bisa menggunakan multi cavity di hot runner system nah multi cavity di hot runner system itu bagaimana menempatkan lokasi gate yang presisi lalu juga bagaimana kita lebih fleksibel dalam pemilihan gate greater flexibility in gate choice beliau memilih penempatan gate yang fleksibel lalu secara seragam cavity itu tidak yang tidak seragam atau tidak seragam itu dirancang khusus untuk setiap bagian masih di multi hot runner system banyak gaya standar atau style standar yang mencapai sebagian besar nomor dari jumlah cavity seperti seperti manifold yang biasanya didasarkan pada angka genap untuk memungkinkan keseimbangan di semua desain DRS misalnya DRS design nah ini umumnya tentu saja bukan aturan karena sejumlah sejumlah number of atau jumlah cavity nya itu berantang menjadi DRS ini beberapa tipe yang bisa dilajari mungkin teman-teman sudah tahu dengan tipe FM1L FM2L FM2T 2Y 4L 4H itu tipe-tipanya banyak 4X 6Y 8H 12H 16H biasanya atau genap untuk keseimbangan lalu ada perform perform PET biasanya akan selalu menggunakan DRS untuk memberikan kondisi injeksi yang optimal pada mold yang bernomor yang bernomor rongga atau mold yang tinggi nah ini mempengkinkan untuk kontrol yang besar atas jendela percerakan atau kristal ke armor ke armor yang diperlukan untuk reform PT itu biasanya untuk plastik-plastik yang ini ulirnya sudah terbentuk terlebih dahulu lalu bentuknya akan di blow molding jadi dikasih uap panas yang akan didorong untuk membentuk mold itu biasanya untuk kalau kita tahu galon atau air mineral tempatnya packagingnya itu biasanya buat gitu sehingga ini cukup cocok kalau untuk multi kvt padanan sistem karena langsung menuju ke produknya lalu ada desain berjenis khusus yang sesuai dengan bagian besar dengan posisi gate yang tidak biasa dapat memungkinkan bagian yang untuk sebagai challenge dicetakan atau dimold dengan penuh percaya diri biasanya bentuk-bentuknya seperti agak aneh tapi ini sebagai challenge nah di aturan desain pada umumnya cetakan HRS itu adalah untuk memasukkan plat insulasi di bagian belakang plat half half fix biasanya jadi ada fix half disitu untuk bisa mempertahankan temperatur yang lebih stabil nah hal ini juga sangat umum untuk memasukkan saluran pendingin ke beberapa gate yang sama untuk membantu menstabilkan suhu setengah dari cetakan disitu pendinginannya akan bisa menyebar dengan baik walaupun jumlah produknya banyak nah di gerbang katup atau half gate itu memungkinkan kontrol terhadap aliran plastik melalui gerbang individu pada waktu yang berbeda biasanya gerbang katup yang menutup yang akan menutup itu lubangnya menggunakan slider pneumatik atau hidrolik biasanya untuk memungkinkan aliran volumetric differential ke gerbang individu dalam siklus injeksi yang sama dapat digunakan untuk fan tuning balancing atau balancing dalam cetakan atau multi rongga atau multi kita bisa sebut multi cavity mold multi cavity mold fan tuning untuk balancing di multi cavity mold yang berskala besar nah mengenai valve gate itu kita bisa lihat dari detailnya ini valve gate biasanya dengan kerja mekanik atau hidrolik ini akan maju untuk menutup dan mundur untuk membuka sehingga aliran materialnya akan masuk ke sini akan keluar nah seperti ini jika keluar dia akan mundur dengan gaya mekanik atau hidrolik sistem seperti ini ini ada mesin untuk penariknya ini sepanjang ini akan menutup dan membuka itu untuk jenis valve gate nah ada general HRS dan hot tip design point nah di sini ukuran bagian atau volume yang harus sesuai dengan ukuran dari gaya nozzle yang dipilih geometri ujung nozzle itu harus sesuai dengan sifat material plastiknya jadi tidak semarangan itu membuat geometri atau modeling di ujung nozzle harus sesuai dengan sifat material plastiknya seperti ujung yang terbuka ujung torpedo bisa lihat open tip torpedo tip single hole multi hole atau cosmetic cosmetic result yang direkomendasikan atau yang dibutuhkan akan menentukan desain di kepala nostril itu sendiri mulai dari brush knot pin gate sprue gate valve gate lalu ada thermal expansion yang relatif untuk temperatur temperatur sesuai dengan material yang kita pilih nah ada namanya venting mungkin teman-teman juga sudah tahu apa itu venting venting adalah ventilasi dari salah satu aspek terpenting dari desain atau cetakan injeksi yang sukses sebagian plastik atau yang oke hasil aspek terpenting dari desain cetakan injeksi yang oke nah sebagian plastik cair dipaksa melalui rongga cetakan atau mold itu di bawah tekanan yang tinggi artinya gas menjadi terkompresi dan terperangkap di depan aliran yang meleleh itu tadi atau material yang meleleh nah gas ini harus dilepaskan dari rongga cetakan yang di segel itu tadi nah gas yang terperangkap dalam menghambat aliran plastik ke dalam cetakan dengan berbagai cara jadi adanya venting ini itu terjadi beberapa kemungkinan ada under high pressure ada gas compressor ya disitu nah dari dari itu dari gas yang ter apa ya terkunci di dalam produk tersebut terperangkap ya yang menghambat aliran plastik masuk ke dalam cetakan sehingga tidak sempurna itu ya harus kita perbaiki caranya seperti apa bagaimana aliran plastik itu ya yang harusnya masuk ke dalam itu harus kita benar nah ini ketika gas dalam rongga cetakan terperangkap artinya masih di dalam sehingga ibaratnya bisa kopong gitu ya terjadi kekopongan di dalam produk tersebut ia akan menciptakan ketahanan terhadap aliran yang leleng yang membutuhkan tekanan lebih tinggi untuk mengisi cetakan gas yang terkompresi dapat menghentikan plastik cair dari pengelasan atau dengan benar ketika banyak aliran bergabung nah gas yang terkompresi dapat menodai dan membakar bagian plastik yang menghasilkan kualitas dan produk yang rusak dari moldnya itu sendiri lalu sebagian besar dari masalah ventilasi dan perangkap gas terjadi di ujung profil pengisian bagian karena aliran alami akan mendorong gas di depan jalur aliran ventilasi atau ventilatornya alur ventilator dan pin ventilasi sangat penting untuk memungkinkan keluar gas secara efisien dari rongga cetakan nah lokasi dan posisi ventilasi yang tepat terkadang sulit ditentukan di bagian yang kompleks memang agak sulit kalau bagian-bagian yang kompleks nah seringkali merupakan praktik yang baik untuk membuat bidikan pendek selama uji cetakan atau kita bisa melakukan uji cetak atau uji mold untuk meningkatkan volume secara bertahap itu membantu menvisualisasikan jalur aliran dengan demikian kita bisa menentukan posisi yang sesuai untuk pelepasan gas setelah memeriksa hasil percobaan ventilator dapat di tambahkan ke mold sesuai lubang angin yang harus cukup besar untuk memungkinkan gas keluar tetapi cukup kecil untuk mencegah plastik yang bocor keluar untuk ukaran lubang tergantung bahan artinya disitu harus sesuai antara gasnya harus dibuang tapi jangan sampai materialnya ikut ikut bleber ke di bidang lain artinya nanti akan membentuk flashing lubang angin harus cukup besar untuk memungkinkan gas keluar tetapi cukup kecil untuk mencegah plastik yang bocor keluar untuk ukuran lubang tergantung pada bahannya alur ventilasi harus memindahkan gas ke atmosfer artinya lubang angin dan lubang ventilasi akan selalu terhalang oleh karena gas yang menumpuk dan menumpuk di permukaan besi atau baja nah maintenance yang rutin diperlukan untuk memastikan bahwa ventilasi ventilator itu bersih dan jernih beberapa plastik menghasilkan lebih banyak gas daripada yang lainnya dan dalam beberapa kasus gas ventilasi ini atau venting ini bisa sangat korosi dan jika tidak dirawat dengan serius dapat merusak moldnya pasti jadi kita harus sering-sering membersihkan itu nah ini beberapa gambaran mengenai venting kita bisa lihat ini kita bisa gunakan mold flow untuk mengelakkan simulasi yang terbaru mold flow ini juga akan saya jelaskan bagaimana mold flow itu bekerja mungkin di line sisi nah ini jika ada urut turutannya jika gas itu banyak di dalamnya ada gas ini akan seperti ini akan menurun menurun sampai kita bisa targetnya hilang nah di mold flow dia juga akan bisa melakukan simulasi seperti ini ini gas yang masih belum merata sehingga sampai sempurna nah untuk ventingnya itu sendiri kita bisa lihat dimensinya untuk tebal tebalnya itu 0,02 ini lebar untuk ketika ini produk ini di luar itu 2 mili ini 0,5 ketebalannya lalu ini 4 jadi nanti begitu dia produknya masuk disitu akan ada ventingnya yang anginnya bisa keluar nah penyebarannya gini ketika materialnya masuk dia harapannya bisa menjangkau semua bidang tanpa ada gas yang masuk nah venting itu sendiri kita bisa lihat ini steel mold nya lalu biasanya ada groove ada groove atmosfer itu 30 mikron dip nya dan weight nya kita bisa hitung di ukuran tadi nah itu vent dimension secara vent dimension vent itu venting nya vent ini cavity ini ada vent ada simnei ada o-ring ada vacuum line ada ejector pin jadi begitu cavity melakukan ejection nah venting nya itu sekaligus juga akan masuk untuk membuka ruang nah ini ada mold fan design ini bentuk mold design nanti bisa di-yum untuk teman-temannya ada part cavity ini ada ventilator nya ventilator nya disini disini ada ketebalan jadi ini juga ada adjust fan atau air fan ventilator udara ini juga ventilator udara ini flashing flashing yang terjadi itu ketika untuk area area di fan yang mendekati model itu terlalu besar biasanya ada terjadi flashing jadi tidak sesuai antara pendinginan dengan bidang fan fan nya itu flashing ke bawah ketika ventilator nya di bawah ini variable dimension nya variable dimension nya berdasarkan penempatan ventilator nah venting seperti ini ini venting 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 gitu ya kita bisa lihat ini venting yang simple karena ini seperti slot atau khusus saja slot biasa yang warna merah ini venting ini produk ya produk ini venting 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 ini venting oke nah ini mengenai simulator FVA atau mode flow analisis mode flow analisis mode flow analisis seperti yang saya katakan semua alur sebelum kita buat mode itu kita bisa tentukan dari desain jadi perkembangan teknologi itu kalau dulu kita harus trial harus trial 1,2,3,4 sehingga kita akan bolak-balik dari manufaktur ke production manufaktur production production nasi feedback dan sebagainya bolak-balik dan habisan banyak waktu dengan mode flow kita mendesain dari mendesain mode dan assembling atau produknya pun sampai dengan pengaturan target pengaturan semuanya itu kita bisa lihat simulasikan secara real 3D dan berdasarkan warna disitu nah itu membantu kita dengan cepat artinya bisa membuat produk atau mode secara sempurna disitu karena menganalisa semua keseluruhan proses dia akan ditandai dengan tanda merah kuning hijau biru biru tua akhirnya disitu yang merah artinya dia akan mengalami tingkat atau penyebaran material yang terakhir atau masih yang lain sudah mulai mengering yang merah belum mengering tapi disitu ada selisihnya artinya disitu yang boleh diizinkan atau terjadi ada gas udara di dalamnya atau tidak kita bisa pelajari disitu itu mengenai mode flow analisis oke mungkin untuk mode flow analisis saya akan jelaskan di sesi berikutnya mungkin saya akhiri di sesi ini selamat menikmati mari kita sama-sama belajar jika ada yang kurang bisa ditambahkan di komen terima kasih